Dengan ditemani istri serta dua orang anak yang musisi senior Iwan Fals, kami siang mendatangi gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda, Metro Jaya. Kedatangan Iwan adalah untuk mengantar sang istri, melaporkan kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan sesama rekannya di Ormas Orang Indonesia atau OI. Nganter istri, nganter istri terkait apa, masalah pencemaran nama baik lah, teman-anak saya ada karaya sama teman-teman OI, bukan negara ikut aturan aja, harus kemana ya, soal hukum ya ke hukum gitu aja, gitu ya. Sebelum membawa kasus ini ke jalur hukum, Iwan Fals sendiri sudah membuka pintu damai kepada terlapor. Namun tidak mendapatkan tanggapan, Iwan pun kini menyerahkan segala proses hukum pada polisi.